ya lumayan besok beli kayak gini kurang 600 itu paling namanya pen tablet kalau yang bagus ini saya beli sekitar berapa tahun yang lalu ya sudah 15 tahun yang lalu sudah lama harganya 700.000 sekarang juga harganya tetap sama atau ada yang mau beli punya saya tidak punya Pak setiapnya adalah 157-5I oke ya walaupun saya enggak bagus ya apa-apa oke kita lanjutkan Bagaimana kalau dikalikan jadi berarti 2 ditambah 3I dikalikan berapa tadi 2I-5 3I-5 oke biar kita terbiasa dengan rapi cara perkaliannya adalah real kali real ya nomor 1 lalu real kali imajiner itu nomor 2 lalu imajiner kali real lalu imajiner kali imajiner ya berarti yang pertama berapa 4I tuh pertama real kali imajiner 10-10-10 ya terus yang kedua 4I plus 4I plus 4I silahkan dilanjutkan ya siapa yang mau dilanjutkan oke ya ya bagus oke lanjut nah i kuadrat tadi berapa i kuadrat tadi berapa i kuadrat tadi berapa i itu lagi berapa tadi kalau di kuadratnya jadinya berapa i kuadrat i kuadrat 1 oke silahkan dilanjutkan i kuadrat i kuadrat i kuadrat siapa yang mau jawab i kuadrat i kuadrat Min 6, min 10, min 6, ditambah 4i, min, eh, sorry, 4, min 15i. Real, ini min 10, ini min 6, karena i kuadra tadi adalah min 1, ini imajiner 4 dikurangi 15, maka hasilnya min 16, min 11i, betul? Betul ya? Betul Pak. Berikutnya pembagian, 2 ditambah 3i, dibagi 2i, min 5. Caranya seperti waktu di SMA dulu, kalau kita ditanya bentuk akar, maka dikalikan dengan berapa? Sekawan. Sekawannya itu, sekawannya siapa? Penyebut. Penyebut. Berarti dikali berapa? 2i plus 5. 3i plus 5. Berarti langkah ikutnya tinggal perkalian ya, real kali real, biarkan gitu ya, real kali imajiner, biar gak keliru. Imajiner kali real, imajiner kali imajiner. Kadang-kadang kalau perkalian ini suka kelewat, ada yang lupa, karena gak, 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 gak ternyata. Oke, berapa hasilnya pertama? 10. 10. 10. 10. Plus 4i. Plus 4i, ya. Plus 15i. Plus 15i. Plus 15i. 4i kuadrat dibagi A kuadrat, min B kuadrat. Berarti berapa? 2i kuadrat. A atau 4i kuadrat. 4i kuadrat, min 2, 5. Min 2, 5. Ini real, ini real ya. Siapa jumlahnya? 16. Duh kok 16? 4. 4. Yang tadi jawab 16, tau gak kenapa jawabannya 4? Mengapa jawabannya 4? Karena ini nilainya berapa? Min shot. Di kuadrat, min 1. Nilainya min 1. Jadi min 6. Nilainya ini berapa? Min 6. Jadi 10 dikurangi 6, Pak. Oke, terus ini? Hasilnya berapa ini? 19i. 19i. Plus 19i. Min 29. Min 29. Min 29. Gampang, kan? Gampang, Pak. Oh, gampang banget. Gampang, gampang banget, Pak. Tadi kok sulit, Pak? Sebelum saya belajar. Ya, benar. Benar. Kalau tadi sebelum belajar, sulit. Iya. Karena memulai hal yang baru itu pasti sulit. Apapun. Makanya banyak orang yang tidak berani melakukan hal baru. Kenapa? Takut sulit tadi. Kalau kita tidak sulit ya hal baru ya pasti sulit. Harus yakin pasti sulit. Dan pasti kalau dijalani pasti mudah. Nah, di sini ada beberapa definisi yang nanti kita akan coba. Definisinya ya. Jadi yang pertama, definisinya itu begini. Jika kita nulis Z sama dengan 3,2. Maka 3 adalah komponen real. 3 itu adalah komponen real. Dan 2 adalah imajiner. Aturannya begitu. Jadi kalau kita nulis Z sama dengan 3,2. Maka R adalah real. 2 adalah imajiner. Berarti maksudnya adalah 3 ditambah 2I. Maksudnya begitu. Jelas ya. Jadi kalau saya nulis 3,2. Z sama dengan 3,2. Berarti 3 ditambah 2I. Z sama dengan 3,5. Berarti maksudnya sama dengan 3,5I. Z sama dengan X min Y plus X. Jadi Z sama dengan. X ditambah dalam kurung. Dalam kurung. Y plus X. Z sama dengan Y. Maksudnya begitu. Jelas ya. Lanjut. Itu definisi 1. Definisi 2. Definisi 3. Makin lama makin lemah ini. Karena halamannya sudah banyak. Jadi kalau kita punya Z1 sama dengan A,B. Dan Z2 sama dengan P,Q. Dan kita mengatakan bahwa Z1 sama dengan Z2. Maka jika dan hanya jika. A sama dengan B dan. A sama dengan A sama dengan A sama dengan K. Maksudnya begitu. Jadi kalau dua bilangan itu kompleks sama, maka komponen realnya pasti sama. Dan komponen ini juga harus sama. Tidak boleh salah satunya sama. Harus dua-duanya sama. Maksudnya begitu. Jelas? Jelas. Masuk di YouTube. Rambutnya beratakan. Oke kita coba ya. Z1 adalah X,X plus Y. Z2 sama dengan Y plus 1 koma X min Y. Sudah tahu. Beneran bisa tidak ya? Asal. Ini membuat soal ngawur. Sudah-sudah bisa. Kemudian saya mengatakan Z1 sama dengan Z2. Maka kesimpulannya apa? X sama dengan E plus 1. Maka bisa ditulis menjadi X min Y. Sama dengan 1. Oke. Terus ini kan komponen realnya ya. Ini komponen realnya. Bagaimana dengan komponen imajinernya? X plus Y. X plus Y. Sama dengan X min Y. X min Y. X min Y. Terus. Hasilnya kemana? Maka? Tidak harwas kiri semua. Ayo. X plus Y. X plus Y. Sama dengan 0, Pak. Kenapa? Sudah aku. Lalu J sama dengan? 0. 0. Betul. Kalau begitu X sama dengan? 0. 0. 0. 1. 1. Keras ya? Pernyataan. Maksudnya begitu. Oke. Kita sekarang lanjutkan. Bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk bilangan komplek. Bentuk bilangan komplek ada banyak. Saya akan membahas banyak 4 saja. Makin lama makin lemot usahnya jadi jelek. Karena ini jual halamannya. Bentuk yang pertama adalah Z X, Y. Ini namanya bentuk sebagai kartesius. Ya, kartesius. Bentuk kartesius. Koordinat biasa. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah Z sama dengan X plus Y. Ini bentuk apa namanya? Bentuk penjubahan. Bentuk penjubahan. Itu penggabungan. Nah, kemudian karena dia bersifat kartesius, jadi bisa digambar begini. Ini koordinat X. Ini koordinat Y. Misalkan, X-nya 2, Y-nya 3. Oh, berarti X-nya 2, Y-nya 3. Oh, berarti di sini. Z-nya di sini. Ini sebagai X. Ini sebagai J. Maka muncul sudut yang namanya theta. Nilai depan ini adalah berapa panjangnya? Berapa panjang ini? Iko. Hmm, tok dikau. E. E. Berapa panjang ini? X. X. Berapa panjang ini? Z. X kuadrat plus Y. R. Benar ya? R. Maka jadi sikit-sikit yang begini. Siku-siku. Zeta. R. Z. X. Maka kita bisa mendapatkan bahwa X sama dengan apa? X sama dengan apa? R kuadrat min Y kuadrat. Oke, boleh. Yang paling. Kalau pakai theta? Y per R. X sama dengan Z per R. Pakai sin cos. X sama dengan? R per Y. Cos theta ini sama dengan apa? Sin theta. Cos theta. Saya nanya cos theta. Cos theta sama dengan apa? R per X. R per R. Satu persin X. Lalu. Kok lupa, tau? Cos theta sama dengan apa ini? Cos theta apa? X per R. X per R. Ya. Ini masih dasar ini. Sin theta sama dengan apa? Y per R. Y per R. Kalau begitu X sama dengan apa? Cos theta. Cos theta. Cos theta. R cos theta. R cos theta. Y sama dengan? R sin theta. Sinteta. Maka kita akan mendapatkan bentuk yang ketiga. Ini bentuk pertama. ini bentuk pertama, ini karena ada kaitannya dengan tugas ini bentuk kedua, nah bentuk ketiga X nya kita ganti ini Y nya kita ganti ini kita masuk ke halaman 10 kalau begitu silahkan ditulis Y sama dengan apa siapa yang mau jawab maaf pak ya Nadia Ulti sudah join oh iya Nadia Ulti sudah join silahkan yang mau menulis jantengnya disitu Z sama dengan apa tadi Z kan sama dengan X ditambah Y X nya adalah R cos theta Y nya adalah R sin theta kalau begitu Z sama dengan silahkan dikerjakan tak sabel memasukkan Nadia selamat menulis janteng selamat menulis janteng sudah belum ya Nadia Ulti ini yang jawab siapa yang jawab bisa pak dilihat sudah benar R cos theta ditambah i sin theta cara para yang mengingat ya i sin i sin Nadia Ulfi kalau tetap nadia Ulfi kalau tetap tidak masuk gimana saya bisa ya Nadia Ulfi Nadia Ulfi oke kita lihat disini hasilnya ya sudah benar R cos theta ditambah isin theta oh iya saya juga malah belum presensi saya sambil presensi ya saya juga presensi presensi saya harus melihatkan wajah saya wajah yang baru kamu tidur oke lanjut nah sekarang kita kembali ke direct teller lupa apa gunanya kemarin kan kita sudah membahas direct teller yaitu direct teller untuk sin tx masih ingat hasilnya sin x sama dengan apa halo sin x sama dengan apa nah jalan-jalan belum dikerjakan belum mencoba latihan sin x tx adalah sama dengan x min sepertiga x pangkat tiga ini faktorial ditambah seperlima faktorial x pangkat lima dan seterusnya berarti sin theta sama dengan apa theta min sepertiga faktorial faktorial teta pangkat tiga ditambah sepertima faktorial x pangkat lima dan seterusnya cos x sama dengan apa cos x sama dengan satu min x kuadrat per dua faktorial plus 1 per 4 faktorial kali x pangkat 4 dan seterusnya berarti cos theta sama dengan apa cos theta sama dengan halo 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 1 min 1 min teta kuadrat kuadrat per dua faktorial bas 1 per 4 per real teta pangkat 4 dan seterusnya kalau saya nanya i sin theta sama dengan berapa i sin theta adalah sin theta dikalikan i jadi jawabnya jadi ini dikalikan i jadi jawabnya hai teta i i teta min teta min i 1 per 3 teta pangkat 3 teta pangkat teta pangkat i i 1 per 5 1 per 5 faktorial teta pangkat 5 teta pangkat 5 teta pangkat 5 sekarang kan kita nanya Z itu sama dengan apa kita kan sudah hitung host tetanya sudah isin tetanya sudah berarti kan tinggal dijumlah saja berarti kalau begitu Z nya sama dengan apa ya dijumlah saja berarti ini 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 ditambah ini ditambah ini ditambah 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 ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah di sini ini ditaruh di belakang di sini maka hasilnya adalah Z sama Sama dengan R dalam kurung 1 plus I theta min theta kuadrat ber 2 faktorial. Min I theta pangkat 3 ber 3 faktorial plus theta pangkat 4 ber 4 faktorial plus I theta pangkat 5 ber 5 faktorial dan seterusnya. Tidak usah ditulis semuanya. Ini nanti tulis sampai ini saja. Ini dibuang saja. Ganti titik-titik biar tidak capek nulisnya. Sama dengan apa? Sama dengan R 1 ditambah I theta. Ditambah I kuadrat theta kuadrat per 2 faktorial. Kok tiba-tiba muncul I kuadrat? Ada yang tahu? Dari mana munculnya I kuadrat? Dari M itu bukan. Dari? Yang Tanda min itu dari min theta. Dari min 1. Min 1, ya. Ini kenapa pengapus itu? Kiranya pengapus itu ya. Apasah ini kalian tulis aja jelek ya. Memang susah. Terus Ditambah I pangkat 3 Teta pangkat 3 per 3 faktorial. Dari mana munculnya I pangkat 3? Dari I kuadrat dikali ini. Ya, I kuadrat dikali kan I. Betul. I kuadrat itu kan min 1, Pak. Jadi, ini kan min I. N I artinya min 1 dikali kan I. Min I kan artinya min 1 dikali kan I. Min 1 kan I kuadrat, Pak. Sekarang kita lihat disini hasilnya semuanya pakai I. Tapi I-nya beda-beda. Yang ini 1. Ini adalah Teta I. Ditambah ini Teta I kuadrat. Karena kedua-duanya sama-sama kuadrat. Ditambah Teta I. Tangkat 3 per 3 faktorial. Ditambahkan seterusnya. Berarti ini sama dengan apa? E pangkat Teta I. Lupa kalau dibandingkan muncul E. Cepatnya kerjakan yang mana kan ada 6 tugas. Salah satunya kan E. Nanti bisa dilihat bahwa ternyata ini adalah E. Jadi, kos Teta ditambah I sin Teta adalah sama dengan E pangkat Teta I. Teta I. Ini adalah bentuk yang keempat. Sekarang kita akan coba kalau ada soal kita akan mengubah bentuk 1 ke bentuk 2 dan seterusnya. Jadi, kalau misalkan kita punya Z min 1, min 2. Berarti boleh ditulis sama dengan apa? Min 1, min 1, min 1, min 1, plus min 2, plus min 2, plus min 2, plus min 2, plus min 2 apa? I. Kalau begitu, X-nya berapa? X-nya berapa? Halo? Kok lupa? Min 1. Min 1, betul. Y-nya berapa? Min 2. Di kuadran berapa? Di kuadran berapa? Kuadran... Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4? 3. 3 atau 4? 3. 3, Pak. Mengapa 3? Karena min. Karena X-nya min, Y-nya min. Karena X-nya min, Y-nya min, Pak. Kenapa kalau X-nya min, Y-nya min, kok bisa ke 3, kok nggak ke 4? Ini kan kita pakai biaya, ini. Artesius ya. Ini kan 0 ya. Pokoknya persis dikompensi. Mulai dari 0 ya. 1 ke kiri. 1 langkah ke kiri. Seberan. 2 langkah ke bawah. Jalan. Oh, di sini ternyata. Mulainya kan dari sini. Kuadran 1. Kuadran 2. Kuadran 3. Kuadran 4. Kenapa tadi kok 1 ke kiri? Karena negatif 1. Negatif 1 berarti jalan ke kiri sejauh 1. Min 2 berarti jalan ke bawah jauh 2. Mulai dari tadi 0. Maka dia berada di kuadran ketiga. Berarti sudutnya berapa kalau begitu? Nilai sudut teta itu dari berapa sampai berapa? Antara berapa sampai berapa? 90 derajat. Ini apa ini? 108. 20 sampai 270. Nah, itu benar. Jadi dia di antara 270 derajat dan 170 derajat. Berapa pi? Ini berapa pi? 1 pi. Ini 1 pi. Ini berapa? 2 pi. 0 atau 2 pi. Mulai atau selesai ya. Ini berapa? Setengah pi. Setengah pi. Betul. Ini berapa? 3 per 2 pi. 3 per 4. 3 per 4. 3 per 2. 3 per 2. 3 per 2. Setengah. Setengah. Satu. Satu setengah. Dua. Kan gitu kan? Nambahnya setengah-setengah kan? Setengah. Satu. Satu setengah. Dua. 90 derajat kan setengah. Berarti dia antara pi sampai 1,5 pi. Nanti yang dipakai radian. Tidak boleh pakai radian. Tidak boleh pakai radian. Pakainya radian. Sudah ketemu X-nya. Sudah ketemu Y-nya. Kita tahu tetanya ada di kuadran ketiga. Itu penting. Karena kita ketika mengerjakan harus sadar. Kalau salah. Jawabannya kok 90 derajat? Pasti salah. Kan kuadran ketiga ada 90 derajat. Nah kita bisa tentukan berapa nilai R. R itu sama dengan apa tadi? R adalah kita gores. R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti sama dengan berapa? Min 1 kuadrat. Min 1 dikuadratkan ditambah. Min 2 dikuadratkan. Sama dengan berapa? Akar 5. Akar 5. Angkat terakhir adalah mencari teta. Caranya bagaimana? Pakainya mencari teta sama dengan. Kalau tadi? Y-nya? Min 2 per min 1. Min 1. Sama dengan 2. Berarti teta sama dengan berapa? Teta sama dengan arkes tan min 2. Sudah diajarkan arkes ya? Nilainya berapa? Agikalkulator. Pakai kalkulator saja. Tidak usah malu-malu pakai kalkulator saja pakai. Pak dimarahi guru saya, Pak. Biarin aja. Kuliahnya dengan saya, bukan dengan gurunya. Kalau kuliah dengan saya, pakai kalkulator saja. Kita pakai kalkulator. A-tan. A-tan min 2. Kita lihat hasilnya berapa? Tempunya berapa? Nah, kita ambil di situ adalah nilai positifnya. Nilai positifnya tadi adalah. Berapa tadi? Berapa nilainya? 63,43. 63,43. Nah, kita gambarkan dulu di sini. Jadi caranya kita gambar dulu. Kartesiusnya. Tadi kuadran berapa? Jawabannya dikuadran 3. Nilainya tadi berapa? 64,3 ya? 63,43. Ini dari sini. 63,4. Ini sebesar 63. Kalau di kuadran keempat, hitungnya dari sini ya. Selalu dari sumbu X. Ini kalau di kuadran 4. Kalau di kuadran 1 bagaimana? Dari sini. Ini yang lalu dikuadran 4. Kalau kuadran 2 bagaimana? Ya dari sini. Oke, jelas? Jadi kalau mengukur sudut dari hasil perhitungan kalkulator, lalu dimulai dari posisinya harus nempel dengan sumbriknya. Tadi karena ketemunya adalah di kuadran ketiga, berarti kan yang dimaksud adalah ini. Nah, berapa nilai sudutnya? Bukan 63. Cara ngitungnya dari sumbu ini. Muter sana. Seret ke sana. Berapa sudutnya? Kalau di sini berapa? Sampai sini berapa? 190. Sampai sini? 190. Sampai sini? 243. 243. 243. Itu pakai derajat. Tapi berapa latihan? Matanya kan latihan. Jadi sama dengan 243,4 dibagi 180 pi. Sama dengan berapa? Kalkulatornya keluarkan lagi. Kalkulatornya keluarkan lagi. Pasti ada. Di hati kan ada ya. Oke, kita keluarkan kalkulator. 1,35. 1,35. Oke, ya. Sudah ditengkar. 1,35 pi. Kejantannya. Nah, karena kita sudah tahu berapa R, berapa Teta, berapa X, dan berapa Y. Maka kita bisa menghitung berapa Z dengan mudah. Z itu sama dengan R, pos Teta ditambah Isin Teta. Tinggal masukkan saja R-nya tadi berapa? Lupa. R-nya adalah akar? 5. 5. 5. Cos. Cos Teta-nya berapa tadi? Cos Teta-nya berapa? 1,35 pi. Oke. 1,35 pi. Ditambah Isin 1,35 pi. Tapi Z juga boleh ditulis apa? R kali E tangkat Teta-I. Berarti sama dengan berapa? Akar 5. Akar 5. E. 1,35. Oke. 1,35 pi. Sama ya. 3,5 pi. Ini apa? Pi. Pi. Oke, ada pertanyaan? Nah, bagaimana kalau Pak? Soalnya ini Pak. Z sama dengan 3 per 5 E tangkat seperti 3 pi Pak. Apa yang mau coba? Nyatakan dalam bentuk lain. Kalian cari dulu R-nya berapa, T-nya berapa. Dari situ nanti kalian bisa menghitung berapa nilai X dan berapa nilai Y. Silahkan. Yang mau coba. Yuk, langsung dikerjakan di situ. Keluarkan pensilnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terlihat sulit ya? Biasanya memang di awal terlihat sulit. Kenapa? Karena belum pernah lihat soal kayak gitu. Kalian itu kalau terbiasa di satu tempat, kemudian lihat tempat baru, mungkin awal-awal shock, kaget. Harus berpikir cepat. Nah, yuk. Itu apa itu? Oke. 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 Bagi yang punya jawaban lain, boleh mencoba di halaman lain. Masih ada bisa buka halaman baru yang mau mencoba mengerjakan. Oke. Satu aja. Sudah cukup. Mungkin yang lain mau mencoba mengerjakan? Aku tak lihat dulu. Mungkin ada yang sudah mengerjakan di halaman lain. Oh, kosong. Halaman 16 kosong. Halaman 17 kosong. Belum ada. Silahkan. Ini masih ada banyak halaman kosong yang mau bisa dikerjakan. Langkah pertama adalah tentukan dulu T-nya berapa, R-nya berapa. Itu kuncinya di situ. R-nya berapa, T-nya berapa. Kalau sudah tahu, baru ulang. Berikutnya gampang. Oke. Ada yang berbeda? Ada yang punya pendapat berbeda atau tidak setuju dengan pendapat ini? Betul enggak? Seperti ini. Bahwa T-nya adalah 3P. Ini kan artinya mengatakan bahwa R-nya adalah 3 per 5. Kemudian T-nya adalah sama dengan 3P. Yang lainnya setuju tidak dengan jawaban ini. Kalau tidak setuju, tidak setuju di bagian mananya? semuanya atau R-nya saja atau T-nya saja? T-nya saya akar 3, Pak. Gimana? Gimana, Pak? T-nya saya akar 3. T-nya akar 3. T-nya akar 3. Oke, tidak apa-apa. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Saya T-nya min 1 per 3, Pak. Pakai P, Pak? Iya, pakai P, Pak. Boleh, coba kelihatan di sini. Oh, ini ya. Ini siapa ini? Ini pekerjaannya siapa ini? Ini ada nomor 16, sudah ada yang jawab ternyata. Dia nomor 16. tetanya adalah seperti gati. Mengapa tetanya seperti gati? Nah, langkahnya bagaimana sih sebenarnya? Jadi kan tadi Z sama dengan Z sama dengan Z sama dengan 3 per 5 E pangkat 1 per 3 pi Nah, kalian kan dulu sudah belajar tentang pangkat negatif di SMA, ya kan? 5 pangkat min 1 artinya apa? 1 per 5 1 per 5 Betul 1 per 5 Berarti kalau 1 per 5 sama dengan apa, Pak? 5 pangkat min 1 5 pangkat min 1 Kalau 1 per E kuadrat sama dengan apa, Pak? E pangkat min 2 E pangkat min 2 Betul Berarti kalau 1 per E pangkat seperti 3 pi maksudnya apa, Pak? E pangkat pangkat min 1 per 3 pi pi Nah, jadi kalau begitu boleh diubah menjadi 3 per 5 E pangkat min 1 per 3 pi berarti berarti R-nya berapa? 3 per 5 3 per 5 Tertanya berapa? Min 1 per 3 pi Nah, sekarang kita lihat min 1 per 3 pi Kok ada min Pak pakai min segala Nah, sekarang kita lihat pakai gambar ini lagi Sudut itu mengukurnya adalah gerakannya bagaimana? Gerakannya ini bagaimana? Melawan arah jarum jam Melawan arah jarum jam Jadi kalau min 30 Sudut 30 ya ke sana 30 derajat Betul ya? Nah, berarti kalau nilainya negatif berarti apakah berlawanan jarum jam? Atau Searah Searah jarum jam Tadi mintanya berapa, Pak? Mintanya adalah 1 per 3 1 per 3 1 per 3 P P itu segini Dibagi 3 Jadi ini kita bagi 3 Kira-kira segini Berarti dia bergerak ke sini Sampai sini Ini adalah Namanya mint 1 per 3 P P Dibagi 3 Ada Pisa Separuh Dibagi 3 Tapi bagian bawahnya Sudutnya berapa sih? Sudutnya kan harus tetap Harus berlawanan jarum jam Jadi harus ke sana Nah, harus gerakan ke sana Pertanyaannya berapa besarnya ini? Siapa yang bisa jawab? Siapa sudut yang kita dapatkan ini? 300 Oh, pakai derajat lagi Jangan pakai derajat Pakai rakyat Satu putaran itu berapa? 2P 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 Balik Seperti 3P 2P Balik Seperti 3P Kan gitu Berarti sama dengan berapa? 4 5 5 per 3 5 5 per 3 5 5 per 3 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 Kalau sudah ketemu ini Tinggal masukkan aja Intinya sebenarnya disini Bagian sulitnya kan disini Kaketnya kan disini Setelah ini dapat Itu semuanya jadi mudah Kalau misalnya soalnya begini Z sama dengan 3 per 5 Min I X nya berapa? Nah, jangan langsung menjawab X nya 3 per 5 Salah Langkahnya bagaimana? Diapakan dulu Diapakan dulu? X nya 5 Dikalikan berapa? 5 plus i 5 plus i Sama dengan berapa? 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 Harus makin lama Semakin cepat Seperti saya ya Jadi X nya berapa? 26 Loh kok X nya berapa? X nya berapa? Kok X nya 15 X nya berapa? Bentuknya kan gak ada pecahannya Kan bentuknya Z sama dengan X plus P Y Gak ada pernya X nya berapa? 15 per 26 15 per 26 Benar benar Jadi X nya berapa? 15 30 36 36 36 Nah, ini benar benar Kuadrat berapa? Kuadrat berapa? Kuadrat berapa? Kuadrat 1 Kuadrat 1 Tetanya berapa? Atau tante tanya berapa? Atau tante tanya berapa? Tante tanya perik Tante tanya berapa? iya Pak 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 Cik yang soal apa ya udah kalian soal yo silahkan soal siapa yang mau ngarang aja ada apa-apa salah juga nggak apa-apa tapi kalau salahkan kita benar-benar bersama siapa yang mau yang mau siapa yang mau lihat soal kita kalau ada yang ngulis disitu tapi takdir saya ya berapa atau ngomong aja udah saya nulis datanya agak bisa ya udah ditulis kamera saya mati ternyata susahnya ada ya jadi ceritanya banyak sekali itu kali Pak Tabat bisa beli ini ya biar kelihatan canggih sudah oke kalau udah itu udah ya udah kalau begitu caranya bagaimana ya kita kalikan 6 plus i per 6 plus i ya sama dengan berapa sama dengan 30 ditambah 5 i per 37 jadi x nya adalah 30 per 37 y nya adalah 5 per 37 tan teta sama dengan 5 per 30 sama dengan 1 per 6 sama dengan 0, 1, 6, 6, 7 di kuadran di kuadran berapa di kuadran ke 1 kuadran ke 1 sujudnya berapa kalkulatornya dikeluarkan atan 0,1667 jawabannya adalah 9,42 derajat pintanya dalam radian oke gak masalah kita kalkulator untuk menjadi radian tinggal satuannya diubah ke radian oh ini sudah ada 0,17 0 0,17 radian gak pakai pi lagi ini sudah 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 dikalikan pi nah kalau begitu kalau begitu bisa ditentukan R nya berapa R nya adalah akar 900 ditambah 25 per 37 sama dengan berapa sama dengan 1 per 37 akar 925 925 akar itu akarnya berapa akarnya sih gak gak bulat sih akar 925 925 akar 925 akar oke jatuhnya 30,413 kira-kira adalah seperti 3 dianggap seperti gati oke dari situ kami ketemu kxz nya ketemu r nya ketemu dan seterusnya ada pertanyaan mungkin silahkan kalau ada pertanyaan nanti tempat tulisnya boleh dibawa pulang bisa gak download caranya kita tahu ya caranya download saya cara tahu downloadnya di klik disini ada tidak titik disini titik tiga nya kalau ada ada pak ada pak terus download stdr atau bisa saja make a copy kita make a copy jadi nanti kalian memiliki salinahnya jadi salinahnya tetap akan tulis tapi kalau pengen dibaca urutan lebih baik klik download stdr klik simpan masih di proses masih di proses nah nanti kita simpan di jadi hasilnya seperti ini tulisan tangan asli apa tulis oke ada pertanyaan baik kalau tidak ada pertanyaan kuliah kita akhir sampai disini selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh